Dalam nama Bapak dan Kuran yang Rauh Kudus Aku percaya akan Rauh Kudus Gereja Katolik yang Kudus Persebut Tuhan para Kudus Pengabungan dosa Kebangkitan rada Kehidupan kebapan Salve Sahabat Katolik Ukran Inilah dia 101 Santo dan Santa Pelindung Dari ribuan Santo dan Santa Yang ada dalam Gereja Katolik Pilihan Katolik Ukran Jakobus Bab 5 Ayat 16 Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh Santo dan Santa Atau para Kudus dalam Gereja Katolik Merupakan sosok yang menjadi teladan Dan dihormati oleh umat Katolik Mereka adalah pendoa dan perantara Atau pembawa doa-doa umat Katolik Di dunia kepada Kristus Tuhan Serta Santo dan Santa Juga merupakan pelindung dari setiap orang Dengan ciri khas yaitu Setiap umat Katolik menggunakan nama Santo dan Santa Di nama mereka atau nama baptis mereka Umat Katolik tidak diwajibkan untuk berdoa melalui Santo dan Santa Tetapi bisa langsung kepada Tuhan Namun, perantara Santo dan Santa menghantar doa umat kepada Tuhan begitu luar biasa Analoginya, si A memohon doa kepada seorang hamba Tuhan Si B memohon doa melalui para Kudus atau Santo dan Santa Pertanyaannya, manakah yang terlebih dahulu didengar oleh Allah? Tentu si B karena doanya dibawa langsung oleh para Kudus Yang sudah berbahagia di surga dan dekat dengan Allah, bukan manusia Ingat, mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus atas permintaan ibunya, Bunda Maria Dalam pesta pernikahan di Kanah ketika mereka kekurangan anggur Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11 Bunda Maria dan para Kudus atau Santo dan Santa memiliki perantara yang luar biasa Itulah dia, salah satu landasan mengapa dalam gereja Katolik terdapat penghormatan kepada Santo dan Santa Inilah dia, 101 Santo dan Santa pelindung umat Katolik dari ribuan yang ada Bagi sahabat Katolik Ukraine yang mengalami sakit batuk Bisa memanggil Santo Quentinus, ia siap menolong Adakah sahabat Katolik Ukraine yang mengalami sakit leher? Bisa memanggil Santa Etel Dreda Bagi sahabat Katolik Ukraine yang mengalami penyakit kulit Bisa memanggil Santo Georgius Sahabat Katolik Ukraine yang mengalami sakit gigi? Panggillah Santa Apolonia Ia siap membantu Sahabat Katolik Ukraine yang mengalami luka-luka Doakanlah dan mohonlah perantara Santo Benediktus Ia siap menghantarkan doa-doa sahabat Katolik Ukraine kepada Allah di surga Adakah yang mengalami penyakit pernafasan? Doakanlah Santo Bernardinus dari Siena Ia siap menjadi perantara untuk menyembuhkan penyakit pernafasan Di tengah pandemi yang terjadi dan juga bagi sahabat Katolik Ukraine yang mengalami sakit Corona Panggillah Santa Corona Santa Corona Doakanlah kami Umat Katolik yang mengalami masa sulit dan kasus yang tak terselesaikan Doakanlah doa dari Santo Yudas Tadeus Atau Novena Santo Yudas Tadeus yang penuh kuasa Ia begitu dekat dengan Allah Bagi umat Katolik yang mengalami sakit epilepsi Panggillah Santo Yohannes Chrysostomos Sahabat Katolik Ukraine yang mengalami sakit jiwa atau mental Santa Eustokia siap menolong Sahabat Katolik Ukraine yang mengalami penyakit kelamin Santo Leonardus dari Porto Maurizio siap membantu Sahabat Katolik Ukraine yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit kepala Panggillah Santo Stefanus Martyr Ia siap mendoakan sahabat Katolik Ukraine Adakah yang mengalami sakit kronis? Ya, Santo Filipus Benisi siap menjadi perantara Bagi sahabat Katolik Ukraine yang mengalami sakit mata Panggillah Santa Lucia Ia adalah Santa yang penuh mujisat doanya Karena perantaraannya menyembuhkan mata Begitu luar biasa Bagi mengalami sakit lutut dan penyakit menular Panggillah Santo Rokus Bagi sahabat Katolik Ukraine yang mengalami penyakit tenggorokan atau sakit tenggorokan Di sini ada Santo Blasius yang siap menyembuhkan melalui kuasa Allah Bagi sahabat Katolik Ukraine yang mengalami sakit jantung Ada Santo Yohanes Dedeo yang siap melayani dan juga menguatkan Bagi sahabat Katolik Ukraine yang mengalami sakit perut Santo Bonaventura siap mendoakan Bagi yang mengalami sakit kaki, panggilah Santo Servasius Adakah yang mengalami sakit telinga? Santo Pankrasius siap menolong Yang mengalami penderita AIDS atau para penderita AIDS Panggillah Santo Aloisius Gonzaga Ia siap menyembuhkan dan menjadi perantara Bagi sahabat Katolik Ukraine yang mengalami sakit kanker Panggillah Santo Peregrinus Laziozi Ada begitu banyak doa yang luar biasa dari dia Yang mengalami demam Ada Santo Hugo dari Cloni Ia siap menolong Sahabat Katolik Ukraine yang mengalami sakit buta Atau juga ada yang memiliki kenalan orang buta Doakanlah mereka dengan memanggil Santa Odilia Bagi yang mengalami cacat Atau sahabat Katolik Ukraine yang memiliki kenalan yang cacat Panggillah Santa Serafina Untuk menguatkan dan mendoakan mereka Sahabat Katolik Ukraine yang mengalami penderitaan yang panjang Di sini ada Santa Lidwina yang siap menolong dan menjadi perantara Bagi sahabat Katolik Ukraine yang memiliki anak yang sakit keras Khususnya para orang tua Santa Kunigunde siap menolong Bagi sahabat Katolik Ukraine yang melihat Terjadinya peperangan di daerah kalian atau di dunia Doakanlah dan panggilah Santa Elizabeth dari Portugal Ia siap mendoakan kita di dunia Agar perang segera berakhir Sahabat Katolik Ukraine yang daerahnya mengalami petir atau halilintar Ada Santa Barbara Sahabat Katolik Ukraine yang mengalami musibah kebakaran Doakanlah Santo Yohanes Rasul Ia siap menguatkan Bagi yang mengalami mabuk laut Ada Santo Erasmus Bagi yang mengalami wabah kelaparan Tanggila Sosok Santo Eustachius Bagi yang mengalami kemalangan Ada Santo Agricola dari Afiknyon Ia siap menemani kalian di kalah mengalami kemalangan Sahabat Katolik Ukraine yang sedang mengalami musibah banjir Dan juga akan berpergian Doakanlah dan panggilah Santo Cristoforus Ia siap melindungi Ada yang sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba hujan Atau ia akan segera berpergian Namun agar tidak mengalami hujan Panggilah Santo Odo Ia merupakan pelindung hujan dan cuaca buruk Bagi sahabat Katolik Ukraine yang ingin mencegah bahaya kelaparan terjadi Doakanlah Santa Walburga Yang sedang mengalami godaan hawa nafsu Ada Santo Agustinus dari Hippo Ia siap menguatkan Sahabat Katolik Ukraine yang akan berperang melawan iblis Dan godaan setan Panggilah Santo Malekat Agung Mikael Kuasanya begitu luar biasa Menjatuhkan Dan juga mengalahkan iblis Sahabat Katolik Ukraine yang mengalami godaan seksual Panggilah Santa Maria Magdalena Ia siap menguatkan dan mendoakan Bagi sahabat Katolik Ukraine yang memiliki seorang bayi yang belum lahir Atau bagi sahabat Katolik Ukraine yang sedang mengalami hamil Panggilah Santo Gerardus Mayela Ia siap menjaga buah hati sahabat Katolik Ukraine Bagi yang mengalami keguguran Tetaplah semangat dan kuat Ada Santa Eulalia yang siap mendoakan Sahabat Katolik Ukraine yang mengalami kanker payudara Ada Santa Agata yang siap mendoakan dan juga menolong Bagi sahabat Katolik Ukraine yang ingin mendoakan keluarga besar Panggilah Santo Ferdinandus III Bagi sahabat Katolik Ukraine yang merupakan seorang single parent Ada Santa Matilda yang siap mendoakan Dan juga mencari pasangan yang cocok bagi kalian Bagi sahabat Katolik Ukraine yang melihat kekerasan pada anak Panggilah Santa Alodia dan Nunilo Mereka siap mendoakan dan menguatkan Bagi sahabat Katolik Ukraine yang ingin mendoakan anak-anak Khususnya para orang tua Panggilah Santa Brigida dari Irlandia Ia siap melindungi dan juga mendoakan anak-anak Anda Bagi sahabat Katolik Ukraine yang ingin memiliki kebahagiaan dalam keluarga Atau berharap terjadinya kebahagiaan dalam keluarga Panggilah dan doakanlah Santa Dimna Ia siap menjadi perantara untuk membawa kebahagiaan dalam keluarga Bagi sahabat Katolik Ukraine yang mengalami masalah dengan menantu Atau masalah dengan mertua Doakanlah dan panggilah Santa Elizabeth Anseton Ia siap menguatkan Sahabat Katolik Ukraine yang mengalami masalah perkawinan Ada Santa Helena yang siap menolong perkawinan atau masalah perkawinan yang terjadi Bagi sahabat Katolik Ukraine yang adalah seorang gadis yang ingin segera menikah Atau yang ingin menikah Panggilah Santa Katarina dari Alexandria Ia siap mencarikan pasangan yang baik Sahabat Katolik Ukraine yang merupakan seorang ibu Atau juga ingin mendoakan ibu kalian Panggilah Ibu kita tercinta Santa Perawan Maria atau Bunda Maria Ia adalah ibu kita dan ibu segala bangsa Sahabat Katolik Ukraine yang merupakan seorang istri Yang sedang menanti-nanti buah hati Atau seorang istri yang mandul Panggilah Santa Ana Ia adalah ibu dari Bunda Maria Ia siap menolong dan juga membuat mujizat Sesuai kehendak Allah Bagi sahabat Katolik Ukraine yang merupakan seorang ibu yang akan bersalin Doakanlah Santo Ignatius Loyola Siap menjadi perantara Bagi sahabat Katolik Ukraine yang baru saja mengalami bersalin Atau kelahiran anak Panggilah Santa Margareta dari Antioquia Yang siap menjaga anak-anak anda Untuk bertumbuh dalam iman Sahabat Katolik Ukraine yang memiliki orang tua tiri Panggilah Santo Leopoldus ketiga Ia siap mendoakan orang tua tiri kalian Agar menjadi orang tua yang baik Bagi sahabat Katolik Ukraine yang memiliki orang tua Dan ingin mendoakan mereka Panggilah Santo Louis ke-9 Ia siap mendoakan Bagi sahabat Katolik Ukraine yang merupakan seorang janda Doakanlah Santa Ludmilla yang siap menemani anda Sahabat Katolik Ukraine yang berstatus duda Panggilah Santo Thomas More Ia siap menemani anda Bagi sahabat Katolik Ukraine yang ingin mendapat jodoh yang baik Atau adalah seorang jomblo Panggilah Santo Rafael Melekat Agung Ia siap memberikan jodoh yang terbaik bagi kalian Bagi sahabat Katolik Ukraine yang mengalami pengucilan Atau merasa diri dikucilkan di masyarakat dan pergaulan Panggilah Santa Yohana Francisca de Cantal Ia siap menemani dan menjadi pelindung bagi kalian Sahabat Katolik Ukraine yang ingin merasakan cinta Dan ingin merasa dicintai atau ingin menyelesaikan masalah cinta yang sedang dialami Panggilah Santo Valentinus Ia siap membawa cinta dan perdamaian dalam hubungan atau relationship kalian Bagi sahabat Katolik Ukraine yang terkadang merasa gugup atau gelisah Ada Santo Bartolomeus yang siap membuat kalian semakin percaya diri Bagi sahabat Katolik Ukraine yang sering merasa ragu Entah ragu akan masa depan atau pasangan Ada Santo Thomas Rasul Ini juga cocok bagi kalian yang ragu akan iman atau krisis iman Santo Thomas Rasul menjadi teladan Bagi sahabat Katolik Ukraine yang mengalami situasi atau sifat yang sering sombong Atau ingin mengalami kerendahan hati Panggilah Santa Rosa D5 Ia mengajarkan arti kerendahan hati yang sejati Karena di hadapan Allah kita bukanlah siapa-siapa Adakah sahabat Katolik Ukraine yang mengalami kesepian? Apalagi para jombloni? Nah disini ada Santa Rita dari Kaskia Ia siap menemani dan menjadi sahabat sejati Sahabat Katolik Ukraine tentu ingin memiliki umur yang panjang Doakanlah Santo Petrus Ia siap memberikan umur yang panjang Ia adalah pemegang kunci kerajaan surga Bagi sahabat Katolik Ukraine yang mengalami korban pemerkosaan Panggilah Santa Gian di Ark Ia siap menguatkan Sahabat Katolik Ukraine yang mengalami Atau mengalami panggilan Atau yang ingin menjaga kemurnian dan kesucian badan Atau selibat Ada Santa Agnes dari Roma Ia mengajarkan arti kesucian badan Dan menjaga tubuh kita yang adalah baik Allah Sahabat Katolik Ukraine yang sering dituduh salah Panggilah Santo Dominikus Guzman Ia siap menjadi penasehat bagi kalian Sahabat Katolik Ukraine yang mungkin sering merasa cemburu atau iri hati Dengan prestasi atau juga pasangan Atau juga yang jomblo atau sering merasa cemburu dengan mereka yang berpacaran Panggilah Santa Hedwig Ia siap mengajarkan arti bersyukur Dan menerima hidup kita apa adanya Bagi sahabat Katolik Ukraine yang ingin mengalami pengampunan Atau yang susah memaafkan Panggilah Santo Marcus Ia mengajarkan arti juga pengampunan yang sejati Seperti yang diajarkan oleh Kristus Sahabat Katolik Ukraine yang sering difitnah Panggilah Santo Yohanes Nepomuk Ia siap memberikan solusi Bagi sahabat Katolik Ukraine yang memiliki barang yang sering hilang Dalam hati berkatalah Santo Antonius dari Padua Doakanlah barang saya yang hilang Dalam sekejap atau beberapa waktu Barang kalian akan segera ditemukan Dan terjadi seturut kendak Allah bukan kendak kita Bagi sahabat Katolik Ukraine yang mengalami kesulitan Atau dalam masa-masa yang penuh kesusahan Dan akan mengikuti ujian studi Baik kalian yang masih siswa atau juga mahasiswa Doakanlah doa dari Santo Yosef Cupertino Perantaraannya begitu luar biasa Untuk mendoakan para pelajari akan mengikuti ujian Dan ketika kalian berhasil Itulah kekuasaan dari Allah Melalui Santo Yosef Cupertino Dan jangan lupa berterima kasih kepadanya Bagi sahabat Katolik Ukraine yang sedang mengalami putus asa Disini ada Santa Katarina dari Siena Yang siap menguatkan Hmm siapa nih yang sering merasa takut pada malam hari Ada setan Ada ini Ada itu Takut Nah tenang saja Ada Santo Giles Yang siap menemani kalian Dan mendoakan kalian Adakah sahabat Katolik Ukraine yang merupakan pekerja sosial Santo Vincentius de Paolo menjadi pelindung kalian Bagi sahabat Katolik Ukraine yang berprofesi sebagai atlet Ada Santo Sebastianus Yang siap melindungi dan juga menjaga karir kalian Bagi sahabat Katolik Ukraine yang merupakan seorang programmer Dan tentu dalam membuat koding-koding yang ada tidaklah mudah Ada Santo Isidorus dari Sevilla Ia siap memberikan kebijaksanaan dan kepintaran di dunia programmer Adakah sahabat Katolik Ukraine yang ingin selalu membawa perdamaian atau menjadi duta perdamaian baik dalam keluarga maupun masyarakat Karena berbagialah mereka yang membawa damai karena akan disebut anak-anak Allah Doakanlah dan panggilah Santo Barnabas Ia siap mengajarkan arti membawa damai yang sejati Bagi sahabat Katolik Ukraine yang juga berprofesi sebagai pemusik Ada Santa Sicilia apapun profesi kalian baik di dunia orjen Baik di dunia organis atau harpa atau gitar, gitaris atau juga para penyanyi Panggilah Santa Sicilia yang siap menjadi pelindung kalian Bagi sahabat Katolik Ukraine yang berprofesi sebagai dokter Ada Santo Kosmas dan Damianus yang siap menjadi pelindung Sahabat Katolik Ukraine yang merupakan seorang penulis Ada Santo Franciscus de Sales Ia siap memberikan kebijaksanaan yang sejati Bagi sahabat Katolik Ukraine yang merupakan seorang misionaris Atau yang merupakan misionaris awam Atau yang suka mewartakan Injil Dan yang ingin memiliki panggilan selibat Ada Santo Francisco Saferius siap menjadi pelindung Dan teman bagi kalian dikala mewartakan Injil Bagi sahabat Katolik Ukraine yang merupakan seorang pengusaha Agar bisnis kalian berhasil Panggilah Santo Homo Bonus yang merupakan pelindung para pengusaha Bagi sahabat Katolik Ukraine yang merupakan seorang seniman Ada Santo Lucas yang siap menjadi pelindung kalian Bagi sahabat Katolik Ukraine yang memiliki kenalan yang akan dihukumati Atau orang yang dihukumati atau melihat berita tersebut Doakanlah dan panggilah Santo di Ismas Ia ketika dihukumati dengan disalib Ia bertobat dan kini telah berbahagia di surga Bagi sahabat Katolik Ukraine yang mengalami situasi kemiskinan Baik kemiskinan secara material Atau kemiskinan yang karena kurang diperhatikan dan kurang dicintai Ada Santo Laurentius yang siap memberikan kekayaan rohani bagi kalian Bagi sahabat Katolik Ukraine yang ingin aman atau selamat Terhadap pencuri atau perampok Doakanlah dan panggilah dalam perjalanan kalian Santo Leonardus dari Noblak Ia siap menjadi pelindung Bagi sahabat Katolik Ukraine yang sedang studi Panggilah dan doakanlah Santo Albertus Magnus Ia adalah pelindung para pelajar Bagi sahabat Katolik Ukraine yang adalah pecinta hewan Baik yang memiliki hewan peliharaan seperti anjing atau doglovers Atau kucing, kelinci, burung, dan lain sebagainya Panggilah dan doakanlah Santo Franciscus asisi Ia adalah santo yang juga bisa berbahasa hewan Bagi sahabat Katolik Ukraine yang merupakan seorang pecandu Entah itu apapun pecandu kalian seperti candu game dan lain sebagainya Santo Martinus dari Tours siap melepaskan kecanduan kalian Bagi sahabat Katolik Ukraine yang sedang mengelola uang Atau dipercayakan untuk mengelola uang agar bijak Doakanlah Santo Matius Ia siap memiliki kekuatan yang akan membantu kalian Serta memberikan kebijaksanaan bagaimana bijak-bijak dalam mengelola uang Bagi sahabat Katolik Ukraine yang ingin berkarya sosial Ada Mother Teresa atau Santa Teresa dari Calcutta Yang siap mengajarkan kalian bagaimana membagi cinta kasih Melalui hal-hal kecil dengan cinta yang besar Bagi sahabat Katolik Ukraine yang ingin perlindungan dari cuaca dingin Atau khususnya tinggal di daerah dingin maupun salju Ada Santo Maurus Sahabat Katolik Ukraine yang merupakan seorang Yang sedang mengembangkan bakat atau talenta Atau ingin mencari potensi apa sih yang ada dalam diri kalian Doakanlah dan panggilah Santa Angela Merici Ia siap mengembangkan bakat dan talenta kalian Yang diberikan oleh Tuhan untuk membuahkan hasil yang berlipat Dan menjadi berkat bagi sesama Bagi sahabat Katolik Ukraine yang merupakan seorang penderma Atau yang suka berbagi dan berarti dermawan Ada Santo Yones Penderma yang siap mengajarkan arti berbagi yang sejati Sahabat Katolik Ukraine yang adalah seorang katekumen Atau merupakan calon baptisan yang akan menjadi katolik Doakanlah dan panggilah Santo Yones Penderma Baptis Ia siap menjadi Santo yang akan mengajarkan kalian bagaimana cara menjadi orang katolik Yang beriman kepada Kristus yang sejati Bagi sahabat Katolik Ukraine yang berprofesi sebagai buruh Ada Santo Yosep, ayah dari Tuhan Yesus Dan juga suami dari Bunda kita, Bunda Maria Bagi sahabat Katolik Ukraine yang ingin mendoakan jiwa-jiwa kenalan kalian Baik orang tua, keluarga, maupun teman yang telah meninggal Panggilah Santa Matilda Ia siap menjadi perantara dua-dua kalian Khususnya bagi jiwa-jiwa di api penyucian Yang akan segera terbebas untuk masuk ke dalam kerajaan surga Ya, sahabat Katolik Ukraine Dan itulah dia 101 Santo Santa para pelindung umat katolik Dari ribuan Santo Santa yang ada Para kudus Allah, doakanlah kami Terima kasih telah menonton!